Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, terus mencari simpati masyarakat dengan berkampanye untuk mengetahui keluhan warga tentang permasalahan ibu kota. Kali ini pasangan Sylvia Namurni itu bertatapan muka dengan ibu-ibu PKK di Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dalam tatap muka, ibu-ibu PKK ini jika terpilih nanti Agus diminta untuk memperbaiki fasilitas yang dimiliki PKK, termasuk posyandu. Menurut Agus, kader PKK sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan kesejahteraan warga, khususnya perempuan dan anak itu, memang harus mendapat perhatian khusus. Agus juga melihat di kawasan Pondok Labu merupakan daerah rawan banjir. Agus pun berjanji akan segera melakukan normalisasi kali di sekitar lokasi. Bisa bertatap muka langsung, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, termasuk mereka bercerita tentang masalahnya selama ini. Saya catat, ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan banjir. Jadi, tadi malam saja masih ada gunangan yang cukup tinggi. Dan ternyata selama ini belum pernah dilakukan pengurukan. Karena itu tentu harapan dari masyarakat adalah segera dilakukan pengurukan dan juga pengurapan. Sehingga bisa lebih menjamin lingkungan sini tidak terkena banjir.